Ya tapi emang penting ya belajar bahasa Arab tuh biar kita lebih paham sama agama kita ya. Lebih deket lah sama Al-Quran, lebih deket membacanya tuh dengan apa, Tadabur. Syedina Umar bin Khattab tuh pernah beliau satu malam ngulang-ngulangin satu ayat aja. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh Allah akan memberikan kepadanya C-I-N-T-A, cinta. Ini wudha, bukan satu ayat yang diulang-ulangi, wudha satu kalimat. Ini mulai awal Isya, setelah Isya itu sampai subuh wudha diulang-ulangi. Wudha, 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 wudha. Itu mungkin kalau kita mungkin ngapain gitu ya. Tapi beliau ketika ditanya kenapa wudha ini diulang-ulangi. Saya merasakan bertambah kecintaan saya kepada Allah dan bertambah kecintaan Allah kepada saya. Dan saya memahami wudha setelah saya sebut. Yang kedua kalinya lebih faham daripada yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah kasih kita rezeki tiap minggu. Ada aja tamu yang datang buat cerita, buat kasih ilmu ke kita. Dan hari ini kita kedatangan salah satu mutiaranya kota Semarang. Masya Allah. Jauh harmin jawahir Semarang. Masya Allah. Habib Muhammad Idris Al-Mutahar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Biasa melihat Antum di layar kaca akhirnya bertatap muka disini. Masya Allah. Dunia maya, sekarang dunia nyata ya. Dunia nyata ya Allah. Sehat Beb, ya Allah. Alhamdulillah, sehat. Sampai Jakarta hari apa? Kemarin, kemarin. Alhamdulillah. Kemarin? Kebanten dulu, terus hari ini sengaja rohah di Robito Alawiyah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum ini enak, Beb. Apa namanya, wajahnya itu dipandang. Bikin kita senang gitu. Mau hutang berapa? Hah? Mau hutang berapa? Mau hutang ya? Nanti ya. Nanti nomor rekening ya. Masya Allah, Beb. Ya Allah. Antum ada pesantren di sana ya? Ada, Alhamdulillah. Ada, Alhamdulillah. Namanya apa, Beb? Namanya Darul Ilim. Darul Ilim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya khairisim. Beb, tau gak adik Antum tuh temen kita di sana? Yang siapa ini? Bakar. Abu Bakar. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Darul Mustafa ya? Darul Mustafa. Masya Allah. Tintar banget bakar Masya Allah. Salam Hamad. Gul Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi kakaknya ya Masya Allah. Masya Allah. Ini mau hutang berapa ini? Beneran, nanti kasih nomor rekening ya. Satu pujian, dua juta. Beb. Masya Allah. Itu pesantren Darul Ilim itu fokusnya kemana, Beb? Biasanya kan pesantren tuh ada jenis-jenisnya. Ada yang fokus baca kitab kuning. Ada yang juga ada sekolahnya. Ada yang juga sekolah aja, baca kitab, apa ngajinya ya. Selingan. Selingan. Kalau Darul Ilim bagaimana? Salaf. Sistemnya, sistem salaf. Jadi sekolahnya paket. Ada dua jurusan. Jurusan kitab. Sama jurusan tahfid gitu. Kalau yang tahfid ada giro asapahnya. Kalau yang kitab, itu nanti kita sendiri. Yang apa, ngajar. Dan kita terbatas juga. Makanya beberapa anak kiai, beberapa anak habaib. Yang punya pondok pesantren. Dititipin sama kita, diamanin sama kita. Karena kita langsung yang terjun. Yang ngajar langsung ke mereka. Antum langsung terjun. Langsung, ya Alhamdulillah. Ya walaupun kadang ada ceramah, kesana kemari. Ya anak kodokin lah. Kayak sholat kalau ketinggalan kan dikodokin. Nidaras, kodokin. Bisa gitu ya. Tapi kitab yang jadi fokus antum. Untuk jadi panduan benar-benar pesantren antum tuh. Dari kitab apa? Sama, kurikulumnya sama seperti hadhrum. Madrasanya madrasa hadhrum ya sama. Namanya aja Darul Ilim itu dari Ahli Bi'umar bin Hamid al-Jailani. Ajib. Bi'umar bin Hamid. Tertibul Fadihah dari Habib Umar bin Hamid al-Jailani ya. Masya Allah. Masya Allah. Lihat termasuk sesepuh, alawiyin sekarang. Habib Umar bin Hamid ini. Namasuk al-lamah. Barangkali kalau ada pemirsa Nabawi yang gak tau Habib Umar Jailani itu siapa? Cucunya yang sering dibaca manakib di Indonesia. Orang Indonesia kan cinta banget tuh sama Syahabdul Ghatir Jailani. Kalau sudah disebut Syahabdul Ghatir, Radiyallahu'an, bareng-bareng semuanya. Dari ta'zimnya sama Syahabdul Ghatir. Nah beliau ini cucunya. Sering ke Indonesia Syahabab Umar bin Hamid ini. Cucunya Syahabdul Ghatir Jailani. Cucunya yang ke? Iya. Wallahu'alam persisnya kurang hafal saya. Yang jelas cucunya. Beliau ini kan Umar bin Hamid. Habib Hamid ini makamnya ada di sampingnya Syahabdulillah Basaudan. Yang biasa amalan para sahada alawiyah. Habib Hamid ini murid dari Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri. Rubat Harim. Ayahnya Habib Salim. Jadi Habib Abdullah ini pendiri pertama rubat tarinya. Bukan pendiri. Bukan pendiri. Bukan. Pendirinya ada. Ya ceritanya panjang. Secaranya panjang. Nah Habib Abdullah ini termasuk yang terjun langsung tanpa gaji selama 60 tahun. Anji. Mulai tahajud sampai pondoknya tutup malam tidur itu beliau dipondok. Ngawasin santri. Tanpa gaji. Masya Allah. Sampai pakaiannya pun kalau dicuci. Itu gak boleh nyuci sendiri. Iya. Dari orang tuanya. Kamu fokus ngajar aja. Gak usah mikir kerja. Gak usah mikir nyuci. Ngajar. Iya. Biaya dari kami nyuci kami semuanya. Jadi fokus nih anak memang khusus buat. Apa namanya. Mencedak. Gak heran kalau rubat tarim bisa sebesar itu. Masya Allah. Dan melahirkan banyak-banyak sekali ulama. Beliau mau nulis banyak kitab. Cuman Habib Ahmad bin Hasan al-Attas gurunya bilang gini. Allif rijalan yuallifuna al-kutub. Yang artinya. Wahai Abdullah. Kamu mencedak orang-orang yang mengarang kitab. Oh. Kamu ini kelasnya bukan nulis kitab. Kelasnya kamu ini mencedak orang yang bakal nanti nulis kitab. Nulis kitab. Masya Allah. Itu dari gurunya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Bilang seperti itu kepada beliau. Masya Allah. Dan Habib Umar ini muridnya. Habib Umar bin Hamid. Habib Hamid muridnya Habib Abdullah Syatiri. Habib Umar. Habib Umar belajar juga sama ayahnya Habib Hamid. Belajar juga. Habib Umar ini Masya Allah. Saya pernah, ini penting ya buat pemirsa Nabawi TV ya. Nasihat ya untuk kebersihan hati. Kita kan seringkan pengen hatinya gimana cara membersihkan hati. Di antaranya ternyata yang mengotori hati itu di antaranya naruh HP ada di kantong atas ini. Saya pernah di hadapan beliau langsung. Saya masih ingat HP saya taruh di atas begini. Terus sama beliau diambil. Ya mutohar kalau, kalau manggil Al-Fagir mutohar. Mutohar. Ini banyak, gak benernya di dalam sini. Di internet ini banyak gak benernya. Nah ini langsung nyambung ke hati. Kan kantongnya sebelah kiri. Langsung kan hati kan sebelah kiri. Ini nanti ada efeknya ke hati. Jangan naruh di sini kalau naruh HP. Kalau naruh sesuatu yang ada kotor-kotornya jangan ditaruh di sini kata beliau. Sampaikan sama yang lain ya. Kalau naruh HP jangan di atas. Kalau naruh HP jangan di kantong. Kantong sebelah kiri ini jangan. Kalau di bawah. Taruh di bawah ya. Kadang-kadang orang takut hilang. Cuman hatinya kotor gak takut. Tapi takut hilang HPnya. Takut hilang Allah ganti. Allah ganti insya Allah. Yang penting hatinya gak kotor. Kalau kata satu orang. Orang condot babe. The most valuable thing in your life. Hal yang paling berharga di hidup kita adalah hati. Jadi biar HP hilang yang penting hati kita kejaga. Ya salah. Iya masya Allah. Eyewallah. Gimana cara Habib Umar tiba-tiba bisa ngasih nama buat pesantrian antum babe? Ya kita waktu itu ketika sebelum peresmian. Kita datang kan beliau sering ke Semarang. Sering ke Semarang. Beliau sering acara di Semarang. Acara Akbar. Ya hallnya Syah Abdul Qadir Jelani kakek beliau. Yang latir puluhan ribu biasanya. Itu kita biasanya masuk ke dalam baca kitab. Tabar rukan. Baca kalam salaf. Baca syarah hikam. Begitu. Tabar rukan sama beliau. Nemenin beliau. Karena para salaf ini istirahatnya aja dengerin kitab gitu ya. Iya bener. Dengerin kitab. Rohah. Iya. Ini dianggap kayak santai. Bukan beban baca kitab gitu. Kalau kita mungkin beban ya. Iya. Panas. Kalau kitab panas. Haib Abdul Haddad kalau gak dibacain kitab Zadul Ma'ad gak tidur. Allah. Haib Ahmad bin Zain al-Habshi kalau gak dibacain Risalatul Mu'awana gak tidur. Ancih. Jadi justru pengantar tidurnya tuh justru malah kalam-kalam salaf. Masya Allah. Kitab-kitab Masya Allah dibaca ikan. Tuh. Kalam kitab tuh yang bukan suara hujan di Spotify. Masya Allah. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang, bib, suara hujan di Spotify buat tidur. Ya sah. Ini apa namanya? Anak zaman now. Anak-anak. Masya Allah gitu. Allah Allah. Terus beliau akhirnya mengasih nama Darul. Darul Ilim. Ya Darul Ilim. Dan beliau ngasih satu nasihat penting ya. Dan nyampein ke temen-temen kami yang punya pondok. Berarti yang sepantaran lah sama Al-Fagir. Biar sampein. Kaliannya harus bikin sunnah baru di Indonesia. Sunnah apa itu? Sunnah kalau ngajar ke santri itu pakai bahasa Arab. Ini jarang ini di Indonesia. Saya lihat ini. Kenapa kalau orang Hadramut ke Indonesia. Padahal di Indonesia ini setiap kota banyak pondok. Kenapa harus pakai penerjemah katanya. Capek yang bicara ini katanya. Nungguin penerjemah. Nungguin penerjemah. Harusnya banyak yang faham bahasa Arab. Karena banyak yang pondok gitu. Banyak yang pondok. Yang anak pondoknya aja perlu diterjemahin. Apalagi yang gak mondo. Kata beliau begitu. Apa yang terapkan tuh bahasa Arab di pesantaran antung? Ya. Alhamdulillah dengan perintahnya beliau. Enggak. Kalau antar santri ya sama kita bahasa Arab. Kalau taklimnya gak full. Kalau taklimnya ya nanti gak faham. Kalau semuanya. Rohah. Kalau waktu rohah. Kita pakai bahasa Arab. Al-Fagir pakai bahasa Arab. Kalau rohah kita pakai bahasa Arab. Ada yang baca begitu. Terus kita jelasin bahasa Arab. Faham gak faham. Yang penting kalam salaf. InsyaAllah sirnya rahasianya masuk ke hatinya mereka. Allah. Katanya beliau begitu. Wah faham gak faham. Yang penting sirnya salaf kan kalam asli. Kalau dibacakan kan kalam asli. Kalau kita yang ngomong kan kiti-kiti. Bahasa kita. Iya bahasa kita kan begitu. Tapi ini kan bahasanya asli bahasa mereka. InsyaAllah masuk ke hati walaupun gak faham. Kita juga jadi terbiasa ngomong dengan bahasa mereka. Kalau kita baca kitab salaf ya. Ada satu kisah. Saya teringat satu kisah. Syed Muhammad bin Aliwil Maliki. Laki perkumpulan ulama internasional. Udah disana. Itu kan biasanya kan pake yang translit tuh apa. Yang. Iya ya translator digital itu ya. Itu pake itu semuanya. Ketika ulama yang lain bicara. Pake itu. Tapi ketika Syed Muhammad bin Aliwil Maliki bicara. Itu yang gak faham bahasa Arab. Itu dilepas. Ditanya. Ada orang. Kamu nih faham. Ini. Syed Muhammad bin Aliwil Maliki bilang apa. Sayang. Saya gak faham. Tapi merasuk dalam hati saya. Saya bisa nangis. Ini orang nangis nih. Allah. Pada gak faham. Saya pengen denger aslinya. Saya gak pengen denger translitnya katanya. Iya ya. Masya Allah. Saya gak pengen denger suara robot nih. Suaranya beliau. Masya Allah. Wah Allah. Luar biasa. Tapi di pesantren antum. Sehari-hari diterapin bahasa Arab santrinya. Diterapin. Sama kita bahasa Arab. Sama kita bahasa Arab. Aneh inget zaman. Kalau mereka di kamar gak tau ya kita ya. Allah alam. Aneh inget dulu ada hukuman-hukuman. Kalau apa namanya. Di pesantren tuh kalau gak bahasa Arab. Awal pecut. Sering dipecut. Nggak. Kalau kita baca Quran sambil berdiri. Satu jus biasanya. Di mana? Dipanas di cemur. Di bawah mata. Masya Allah. Akhirnya tuh anak-anak berusaha nyobain. Pokoknya berusaha keras. Yang penting bahasa Arab. Apa yang dia pahamin. Kayak misalnya keramas. Di bahasa Arab kan kirdun dahab. Kirdun dahab. Itu gak pernah. Anak gak pernah itu. Kerak. Kerak kan kirdun. Emas dahab. Kirdun dahab. Apa nih keramas. Keramas. Kirdun dahab. Terus dandan. Dandan wawa. Wawa. Wawa ya. Wawa. Insya Allah. Tapi apa sih pentingnya belajar bahasa Arab tuh. Kenapa kok. Ambi Umar sampai sebegitu kerasnya. Maksudnya. Bukan keras. Sebegitu nekenin. Iya nekenin. Untuk kita belajar bahasa Arab. Ya. Bahasa surga bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Nabi Muhammad bahasanya bahasa Arab. Hadith bahasanya bahasa Arab. Ya sudah mau gak mau. Sebagai nisayaan. Ya masa kita mau. Mau. Mau buta daripada bahasa Arab. Nanti di surga mau bahasa isyarat. Minta. Tapi kan katanya Islam rahmatanil alamin. Buat seluruh alamin. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Kalau anaknya nakal gak usah dikasih tau. Biarin aja. Biarin. Ya rahmatanil alamin kan. Gak bisa begitu. Gak ada perang badar. Gak ada perang uhud. Kalau rahmatanil alamin itu gak pake gitu-gitu. Gak ada peperangan. Gak ada jihad. Gak ada. Rasulullah merintahkan pukul. Anakmu ketika sudah 10 tahun gak sholat pukul. Yang begitu kan. Itu bukan berarti ini melanggar ham. Bukan berarti penyiksaan. Kalau dipukul sampai berdarah penyiksaan. Sampai patah tulang itu baru penyiksaan. Pernah ada satu anak kecil. Datang ke majelisnya Imam Malik bin Anas. Yang lain itu sudah kelasnya kelas kiai-kiai. Kelas guru-guru. Udah sepul-sepul lah. Ini anak kecil. Berarti kalau bahasa kita. Ya Hano mau ikut majelisnya Imam Malik. Imam Malik juga ngelirik ini. Siapa nih? Anak kecil bocil. Ikut majelisnya beliau. Ikut ta'limnya beliau. Selasih ta'lim selasih dares. Dipanggil tuh anak. Mana tangannya? Dipecut. Kamu ini mau ganggu majelisku ya? Mau ganggu ta'lim. Tangannya mana? Dipecut 17 kali. Ini anak ini terus nangis. Terusnya Imam Malik. Kenapa kamu nangis? Kamu bales gak apa-apa kalau kamu gak terima? Ini tanganku. Kamu bales gak apa-apa katanya Imam Malik. Enggak. Saya nangis karena saya ini sama orang tua saya ini sudah jual aset untuk memberangkatkan saya kesini. Ternyata saya disini cuma dipecut. Saya gak dapet pelajaran tapi saya dipecut. Ya sudah. Gantinya 17 kali campukan tadi aku berikan kamu khusus 17 riwayat hadith. Allah. Kasih, dikasih, dikasih, dikasih sampai 17. Terus tangannya gini. Saya mau lagi. Katanya. 100 kali, 200 kali. Mau berapa kali gak apa-apa. Yang penting setiap campukan saya dapat hadith. Saya dapat ilmu katanya. Allah. Masya Allah. Hikmah dari pukulan ulama beda. Ya, luar biasa. Daripada pukulan kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya tapi emang penting ya belajar bahasa alam tuh biar kita lebih paham sama agama kita ya. Betul. Lebih deket lah sama Al-Quran. Lebih deket. Membacanya tuh dengan apa? Tadabur. Syedina Umar bin Khattab tuh pernah beliau satu malam ngulang-ulangin satu ayat aja. Inna alladhina amanu wa'amilu salihati saya ja'alulahumurrahmanu wuddah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh Allah akan memberikan kepadanya C-I-N-T-A. Cinta. Cinta aja. Wuddah. Ini wuddah. Bukan satu ayat yang diulang-ulangi. Wuddah. Satu kalimat. Ini mulai awal Isya setelah Isya itu. Sampai subuh wuddah diulang-ulangi. Wuddah, 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 wuddah. Itu mungkin kalau kita mungkin ngapain ini. Tapi beliau ketika ditanya kenapa wuddah ini diulang-ulangi. Saya merasakan bertambah kecintaan saya kepada Allah dan bertambah kecintaan Allah kepada saya. Dan saya memahami wuddah setelah saya sebut. Yang kedua kalinya lebih faham daripada yang sebelumnya. Jadi setiap disebut tambah faham. Saya disebut tambah faham. Saya disebut tambah faham. Artinya lebih dalam makna yang lebih faham. Makna ya tentang kalimat wuddah itu tadi ya Allah. Insya Allah. Kalau kita satu Al-Quran itu bacanya cepat-cepat kalau bisa cepat hatam kan begitu. Udah-udah ada yang jawab, belum-belum. Insya Allah. Tapi ya Allah bener ya. Beda kalau baca Al-Quran bisa bahas haram kayak baca cerita begitu ya. Apalagi Al-Quran isinya kebanyakan, banyak bukan kebanyakan. Banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil. Insya Allah. Makanya Rasulullah suka-suka cerita. Para ulama kita suka-suka cerita. Bukan dongeng itu. Betul. Itu cerita. Karena cerita itu yang lebih gampang itu ditangkep. Kita kan sering lihat tuh pencerama. Baik yang dalam negeri, luar negeri. Sering cerita, nanti ketawa. Lebih gampang ditangkep. Lebih gampang ditangkep. Lebih gampang diinget. Nanti mungkin bisa diceritakan ke anak turunnya atau ke murid-muridnya. Bisa diceritakan. Lebih gampang diterimanya. Metode dakwah tersendiri ya. Yang juga gak kalah efektif. Kalau kita dengan cerita ya. Antum dulu di Tarim tuh di Dal Mustafa apa di Ribat? Di Ribat. Di Ribat. Di Ribat Tarim. Di Ribat. Sebelumnya di tempatnya Habib Taufik. Ketua Rabi Tualawi. Insya Allah. Tempatnya Habib Taufik. Kemudian saya dapet beasiswa. Saya berangkat ke Ribat Tarim. Bersama-sama putranya. Putranya. Habib Muhammad. Namanya Muhammad bin Taufik. Insya Allah. Itu tahun berapa Habib? Saya hanya dua tahun di sana. Setelah Habib Salim keluar perubat. Saya diperintahkan sama Habib Taufik untuk pulang. Pulang. Jadi itu tahun 2013 sampai tahun 2015. Ajib. Insya Allah. Tapi masih ada Habib Salim sebelumnya? Masih ada Habib Salim. Saya dua tahun itu sama Habib Salim. Habib Hasan ketemu? Habib Hasan enggak. Habib Hasan sudah lama. Lama-lama ya. Ajibnya Masya Allah ya. Masya Allah. Habib Salim Masya Allah. Kita katakan kalau dengerin Habib Salim itu melongo. Oh melongo ya. Melongo itu speechless gimana ya. Iya, iya, iya. Apa bahasanya. Diam gitu. Terpaku, terpana. Terpaku, terpana begitu. Mau nyatet itu kita ini sampai, bukunya ini sampai habis terus. Ini ilmu baru lagi, ilmu baru lagi, ilmu baru lagi. Begitu luasnya ilmunya beliau, Masya Allah. Habib Salim. Apa kenangan yang antum kenang dari Habib Salim, Bip? Selama antum berada di Iban. Beliau tidak ada kata lah untuk ibadah dan ilmu. Lah itu gak? Lelah. Lelah, lelah. Untuk ibadah dan ilmu enggak ada. Mulai asar sampai jam 10 malam enggak ke kamar mandi sama sekali. Allah. Itu kitab, kitab, ganti lagi santrinya. Kitab lagi, ganti lagi, rohah nanti lanjut lagi, lanjut lagi terus. Sampai jam 10 malam baru pulang. Ah si. Satu kali duduan itu. Ah si. Bahkan beliau itu kalau ada yang ke kamar mandi itu kayak, saya sih yang sudah tua ibaratnya bisa nahan gitu. Maksudnya bisa terbiasa seperti ini, gak sering ke kamar mandi. Lah kalian ini makannya seberapa gitu. Minumnya seberapa. Ketauan kebanyakan makan. Kok sering ke kamar mandi gitu. Ini nih sebetulnya kalau zaman kita dulu ketika taklim itu aib. Pertengahan. Pelajaran majelis ke kamar mandi itu aib. Aib ya. Iya. Makanya kan dibiasakan kalau sebelum kita taklim majelis itu kita ke kamar mandi dulu. Bersih-bersih dulu kan begitu kan. Wudhu. Nah itu begitu. Jadi kalau misalnya berdiri mau sholat ada yang wudhu. Kamu tadi berarti gak punya wudhu. Dinasehatin sama beliau. Ya tak dip, ya pendidikan lah untuk muridnya. Supaya kalau majelis itu punya wudhu penting gitu. Terima cahaya dari Allah masa gak dalam keadaan suci. Ini luar biasa. Padahal beliau sakit. Kakinya tuh kadang sampai selonjor. Kadang beliau sampai ngantuk-ngantuk tidur. Sambil ngajar gitu. Sambil ngajar. Sankit. Kadang-kadang bangun itu bisa menjelaskan apa yang dibaca. Itu hebat Masya Allah. Takjub itu. Allah. Ayahnya ya Pak Abdullah Syatir juga seperti itu. Jadi tidur ini. Tidur. Sudah kita lihat itu tidur. Jadi bacat. Baca tetap. Kalau ada yang berhenti itu malah beliau berhenti. Tim. Maksudnya lanjutin. Nanti beliau tidur lagi. Sangking capeknya. Dari capeknya beliau. Nanti kalau sudah. Apa? Beliau bangun. Dijelasin. Tadi itu maksudnya begini. Sudah itu cerita kemana. Nanti menjelasin ini lagi. Jadi seakan-akan awal akhir beliau mendengarkan. Padahal tidur. Kita saksikan beliau tidur. Mungkin hafal isinya ya. Sampai ada satu santri itu yang ke. Beliau itu punya perpustakaan pribadi. Pustakaan beliau. Tanya. Habib ini semuanya sudah antum baca ini. Kata beliau. Pertanyaan kamu salah. Sudah saya hafal atau belum? Kok saya baca? Terus saya baca semua. Kalau gak percaya bukain. Akhirnya ini santri nih. Ambil. Sembarang. Ngambil. Sembarangan lah apa sembarangan tuh. Pokoknya diambil lah. Sekelihatannya dia. Diambil. Dibuka. Ada catatannya. Kayak coretan gitu ya. Jadi kayak. Sudah dibaca gitu. Nanti buka lagi sebesar. Ini sudah dibaca semua. Beneran ini berarti. Berarti beliau gak cuma omdu. Omong doang ya. Beliau memang bener-bener. Sudah membaca semua dan. Pertanyaannya salah. Harusnya sudah hafal semua atau belum? Belum baca sudah. Ya Allah. Masya Allah. Satu cerita tentang beliau atau nasihat beliau yang membenak atau di otak antum sampai sekarang yang masih antum. Ya banyak Masya Allah. Di antaranya tuh beliau termasuk ya istimewanya banyak. Di antaranya tuh juga beliau tuh punya kayak apa ya. Ilmu-ilmu yang mungkin kadang di kitab gak ada. Di kitab gak ada. Dan beliau sampein. Saya cari ini gak ada. Tapi saya dengerin dari guru saya. Syed Alwi Al-Maliki. Syed Alwi ini ayahnya Syed Muhammad. Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau satu ya. Satu cerita ya. Supaya singkat. Beliau banyak. Di antaranya ini. Beliau ceritakan saya denger. Ya saya denger. Ini cerita dari Al-Habib Muhammad bin Hadi Asgaf. Muhammad bin Hadi tuh muridnya Habib Al-Habshi. Muridnya Habib Al-Habshi. Habib Muhammad bin Hadi tuh cerita. Dan ini saya cari di kitab tafsir mulai yang dicedrak ataupun yang belum dicedrak sudah saya cari. Saya gak dapet ini cerita ini. Cuman saya percaya. Karena yang bilang Habib Muhammad bin Hadi. Habib Muhammad bin Hadi pasti dari Habib Al-Habshi. Terus begitu. Di zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan umatnya sudah melewati Laut Merah. Fir'aun dan pasukannya tenggelam kan di Laut Merah. Itu semuanya diadab Allah. Gak ada yang selamat. Kecuali hanya satu orang. Kalau kata orang Jawa siji toklil. Siji toklil ya. Hanya satu orang. Satu orang. Satu orang ini selamat. Kata Habib Muhammad bin Hadi. Kenapa satu orang ini selamat? Ternyata pecinya persis dengan peci yang dipakai Nabi Musa. Allah. Bapak fashion. Bukan satu badan. Bentuknya gimana? Kalau digambarin gak sama beliau? Ana gak lihat filmnya. Ana gak tau. Kita mau beli kalau Ana. Mau beli. Ternyata. Ini intinya ibarahnya dimana? Pakaian. Cuma pakaian. Padahal dia ini penyembah Fir'aun. Musuh Nabi Musa. Tujuannya mengejar untuk membunuh Nabi Musa dan umat Nabi Musa. Tujuannya jelek. Akidahnya jelek. Pikirannya jelek. Tapi Allah gak rela dia diazab. Cuma gara-gara fashionnya sama. Sama sama Nabi Musa ya. Cuma kopiannya. Pakaiannya gak pakaian. Cuma kopiannya aja. Kopia yang dipakai kebetulan. Kalau kata orang Jawa dilalah. Dilalah. Iya. Persis dengan yang dipakai dengan Nabi Musa. Allah gak terima. Selamatin. Kasih hidayah akhirnya sama Allah. Jadi umatnya Nabi Musa akhirnya. Itu cuman menyamakan peci sama peci Nabi ya. Apalagi mengikuti tingkah laku Nabi ya. Betul. Masya Allah. Itu juga Nabi Musa. Apalagi Nabi Muhammad. Allah masalli wa sallim wa barikali. Betul. Ya Allah. Tamparan ini. Speechless anak. Mau ditamparan beneran. Baru Nabi Musa dan hanya peci Allah selamatin dari azab. Apalagi kita mengikuti, menaati atau apa namanya bertingkah laku karena kita cinta sama Nabi Muhammad sallim wa sallim wa barikali. Pasti kita mendapatkan yang lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih lagi. Bip ya. Masya Allah. Insya Allah. Bip syukran atas ilmu yang antum bagi. Walaupun singkat tapi banyak hikmah-hikmah yang ada. Amin. Yang ada yang dapat pada saat ini ya Bip. Mudah-mudahan. Dan nfaatnya buat saya mudah-mudahan ada insya Allah. Insya Allah. Gak cuma umdu. Amin. Amin. Insya Allah Bip. Sering-sering main kesini ya. Insya Allah. Kalau antum ke Jakarta, insya Allah take podcast kita. Siap. Biar ilmunya banyak lagi-banyak lagi. Ini antum buru-buru kurang afdol ini Habib. Tapi mudah-mudahan insya Allah bermanfaat sekali untuk kita di Nabawi TV. Insya Allah untuk pemirsa Nabawi TV Habib. Doain Habib. Doain Nabawi TV semakin maju. Doa dari pemirsa. Lancar terus dakwahnya Habib. Amin. Pesantrennya juga lancar terus. Bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Itu cita-citanya. Jazakallah khairan. Salam buat keluarga di rumah insya Allah. Insya Allah jazakallah khair. Juga buat pemirsa Nabawi TV. Juga buat para kru yang sudah membantu. Terlaksananya podcast salam. Si Isha Al-Kahf beserta kru yang bertugas mohon nundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.